Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ini juga semuanya dari depan ini, dari lepas. Nah yang masih utuh ini, ini masih utuh tapi terjadi keretakan. Jadi karena kedalamannya yang sangat dalam sehingga jadi mengecil. Dan ada sedikit barang-barang yang lepas dari itu, dari jatah dan sebagainya. Ya dari kondisi saksang pada kedalaman 838 meter seperti ini, sangat kecil kemungkinan anak buah atau awal TMI tanggalah dapat diselamatkan. Dan juga disampaikan bagi mati yang ini, tak sabar juga tentunya mereka akan menjadi korban dalam kejadian ini. Terima kasih. Kepala Staff Angkatan Laut, kami berikan waktu kepada Bapak Kapolik. Silahkan. Tidak terlalu bagi kita sekalian calon yang kita lihat, itu namun sudah ya. Pada kesempatan ini kami, warga usaha Polri dan saya selalu kegembiraan Polri menyampaikan keprihatinan dan juga kita yang sangat mendalam atas sukunya. Kepala Staff Angkatan Laut, kami sangat merasakan suasana kebertingan dari seluruh keluarga besar. Karena kami mendampingi Bapak Panglima dari mulai yang dinyatakan satu sampai dengan hari ini. Tentunya kami mendalamkan pada seluruh keluarga besar TMI Angkatan Laut untuk tetap diberikan kekuatan ketahanan atas peristiwa yang terjadi. Kepala Staff Angkatan Laut, kami sangat merasakan kekuatan ketahanan atas peristiwa yang terjadi. Kepala Staff Angkatan Laut dari APA P. Maria S. Malakut. Tentunya kesedihan dan kehilangan ini juga menjadi kesedihan dan kehilangan keluarga besar Polri. Terkait dengan hal itu, tentunya kami terus akan melakukan segala yang bisa kami melakukan untuk bisa melanjutkan. Apa saja yang bisa dilakukan dengan melangkah melindungi proses pencarian ini. Saat ini kami telah mendirikan dua posko, yaitu posko SAR di Pantai Kermakajur, Bawang, Kabupaten Buleleng, dan posko SAR Polri di Pelabuhan Banyuwami, dengan jumlah 300 personel, di mana ditanya terdapat tim DPI 36 personel, kemudian Primo, 30 personel Polif 25 personel, terkenal dari Koren, dan juga ada tim trauma hailing. Tentunya kami akan terus berkondikasi untuk melakukan tanda-tanda dalam masa melanjutkan rakyat dari kegiatan SAR, dan juga tentunya hal-hal yang harus dilakukan oleh tim DPI nantinya apabila diperlukan. Terima kasih banyak Bapak Kapolik. Selanjutnya saya berikan waktu tanya-jawab, namun sebelum tanya-jawab, ..tadi di penanggap tadi debet sama erupinya dari MP.. Tadi ini adalah baju SGB Zulit yang sebelah, yang biasanya ini ditaruh di-kota, Tapi ini bisa lepas, berarti ada kedaruratan sehingga dikumpul dari kota akan dipaket. Kemungkinan belum sempat pakaian, kondisinya sudah berharga sehingga ini bisa lepas. Seharusnya ini tersimpan di kota, dipaket ketika terjadi kedaruratan. Nah karena ini lepas, berarti sempat di situ terjadi kedaruratan, kemudian mungkin tersempat pakaian atau saat pakaian kuliah, yang kita lepas dari kota, ini tadi yang diambil oleh Arumia dari Kewitra Sekiru tadi. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, segini dulu. Dan yang saya katakan, upaya maksimal yang sekiranya akan dikatakan oleh Dany, kalau Dany untuk menjaga bisa menengahkan dan membawa kembali kapal selaku ini, kita tertutup permukaan, biar menangkan, kira-kira setiap upaya maksimalnya. Kemudian akan dikatakan pada kira-kira untuk menengahkan lagi saya, nanti sudah ada foto-foto pun yang bisa dikenalkan. Kira-kira apa halaman dari Pak Dina? Pertanyaan. Satu lagi ya, silakan. Sisi dari Metro Ingin, Pak, apakah setelah ini fokusnya adalah untuk pengangkatan dari badan kapal, atau seperti apa, dan apakah akan dilakukan kalau atau dibilang ada mendapatkan keksal untuk mengangkut keksal krem untuk mengangkut itu? Apakah kan berarti 1.300 ton? Ya, ada tiga pertanyaan. Pertanyaannya nomor satu sama. Berarti yang silakan digawal, Pak Sos. Baik, terima kasih. Tentunya kita akan berusaha bisa mengatak kapal ini, walaupun dengan kegelaman yang 838 tadi. Dan tentunya di dalam organisasi S90 juga ada tekan-tekan kita dari luar yang menawarkan ini. Namun demikian, karena ini perlu keputusan pemerintah tentunya. Saya akan mengajukan ke pemerintah ini yang nanti secara berindah ke atas. Dan tentunya nanti kalau pun sudah ada keputusan, nanti kita akan angkat. Dan kami berkommitmen dan minta tadi juga warga Yu Kencara meminta untuk kapal ini bisa diangkat. Jadi ini langkah berikutnya yang akan kita ajukan ke atas. Kemudian yang tadi... Tidak ada satu penerbangan yang bisa dianggapkan. Tidak ada banyak yang ada di dasar laut. Upaya-upaya maksimal, kita sudah menjawab. Kita bisa dianggapkan juga. Ya, kita akan memberikan satu pengharga kepada para prajurit di pencana yang kekubur di nanggara 2002. Dan itu akan kami ajukan secara berjanjang kepada Bapak Presiden, yaitu berupa kenaikan pangkat. Dan segera akan kita proses. Betul ya? Makasih. Yang lain? Ya, silahkan. Dan seharusnya ini maksimal 38 orang di dalam. Nah, seperti apa menanggap ini? Kalau memang berlebih, kenapa harusnya berlebih pada saat itu? Kemudian satu lagi, terkait dengan ada postingan pemandang dari nanggara yang kembali viral. Nah, hal tersebut salah satu latihan penyelamatan dari nanggara yang kembali. Nah, mau terjelasin sebenarnya sepertinya apalagi dalam penyelamatan yang bisa dilakukan jika tanya-nya kembali. Terima kasih. Ya, silahkan. Satu pertanyaan saja. Satu orang satu pertanyaan saja. Selanjutnya, bagaimana evakuasi para korban ini dan akan dibawa kemana? Terima kasih. Sebelum berangkat kapal ini ini sudah layar dan juga latihan tanggal 12 April, melaksanakan latihan penembakan perbedaan kepala latihan. Sehingga kapal ini mampu dan dinyatakan kemarin waktu awal, saya sampaikan dan dinyatakan dari dinas kali karena ketahui, bahwa kapal ini layak untuk melaksanakan perbedaan kepala latihan. Sehingga kita koreksikan untuk melaksanakan latihan penembakan perbedaan kepala latihan. Kemudian mengenai awal, ya ini sebenarnya kalau kapal ini mampu, maka 50 plus 7 rebu kepaska untuk menaksanakan penyusupan. Apa namanya? Menaksanakan praksus, pendaratan khusus kepaska yang melalui tampung terbeda. Sehingga sebenarnya 57 mampu dan gantung alat keselamatannya. Alat keselamatannya mampu. Jadi hanya kemarin dihari 53. 49, 84, dengan pasulnya ahli yang dalam terpejo. Sehingga 53 masih masuk dalam kapasitas memuat orang. dikaitkan di negara-negara semua. Kemudian, tadi apa pengangkatan? Tengah pengangkatan nanti akan kita koordinasikan dengan biar terkait, khususnya dalam sejarah S90, apa yang bisa dilakukan dengan kondisi seperti ini. Karena dengan badan tekan yang masih kusuh tadi, apakah ditali, apakah dipusuh, diangkat seperti jangkar itu bagaimana nanti akan kita berhasil berhasil. Tapi upaya saya, yang nilai saya kapal ini, peradilan tekan ini bisa terangkat. Tentunya nanti akan kita disusulkan lebih lanjut bagaimana cara-cara untuk mengangkat pada kejalanan 838 ini. Akan dibawa ke mana? Dibawa ke mana, General? Kenapa? Untuk jenazah, akan dibawa ke mana? Di evakuasinya nanti ke Surabaya. Kalau sedang terangkat, berhasil diangkat, kita evakuasi ke Surabaya. Seperti yang waktu papanan kemarin saya sampaikan, begitu masuk sebesar, nanti tahap dikewakuasi, evakuasinya nanti kita teranggiti ke Surabaya. Atau sesuai dengan permintaan keluarga, karena keluarganya di Panjuang ini ada tiga orang juga. Satu pertanyaan, satu orang. Satu pertanyaan, satu orang. Berapa lapan nantinya proses evakuasi kapal ini akan dilakukan? Apakah nanti ada bagian pertin yang akan diambil untuk mengetahui penyebab dari infiden kesalahan? Terima kasih. Silakan, Pak. Terima kasih. Ya tentunya Anda nanti akan kita laksanakan acara tabur bunga yang dibutuhi oleh para keluarga korban, yang nanti menggunakan BRI dan juga tangan. Kemudian untuk berapa lama nanti ya tadi akan kita diselesaikan dulu. Karena ini sangat rangka ya tentang evakuasi dari laut dalam yang sampai 838, yang bisa kita tentukan sekarang. Nanti kita diselesaikan. Tapi yang penting bahwa kita ada niatan untuk mengangkat kapal ini. Tentunya tadi yang saya sampaikan, caranya pun nanti dengan bagaimana akan kita diselesaikan dengan aktivitas di keseluruhan nanti. Terkait ornamen yang diambil untuk pengaturan ini? Ya tentunya diangkatnya ini bedaannya sekedar diangkat dan juga untuk fakultet investigasi. Ya investigasi menyeluruh karena kita juga masih memiliki kapal selam yang sejenis, yang dicaprak dan juga tiga kapal lainnya. Sehingga ini harapan kita dengan investigasi tidak terjadi, kejadian seperti ini di masa yang akan datang. Jenderal satu jenderal. Terakhir jenderal. Siapa? Saya, saya. Oke, ya silahkan. Apakah sejauh ini dari asal penyelidikan sudah ada diketahui tugaan sementara penyebab KRI Nanggala ini tenteran? Terus kalau diizinkan, satu lagi mau minta komentar panglima terkait gugurnya kepala BIN Pak Kwa ya yang diduga. Ya mas. Yang bu mas, eh. Mas di luar konteks. Di luar konteks sih. Silahkan kan. Sesuai konteks saja mas. Jadi investigasi nanti menunggu kapalnya diangkat. Tapi dari awal saya sampaikan kemarin bahwa kapal ini bukan atau tidak human error. Jadi bukan human error. Karena saat proses menyelam, itu sudah melalui prosedur yang betul. Jadi mulai notoran penyelaman, kemudian dia terdengar dari pendidik kemarin itu meraksanakan peran-peran, peran persiapan kapal penerit bertempur, peran-peran penyelam dan sebagainya. Dan saat menyelam juga diketahui Lampung masih menyelam semua. Artinya tidak black hole. Nah saat menyelam langsung hilang. Nah ini yang nanti akan diindasifikasi, diindasifikasi tentunya setelah dan juga kapal badan, kapal bertengahan tadi kita bisa angkat. Sudah, sebenarnya sudah kita ekolasi dari awal Lampung. Itu sudah biar gini. Tapi tentunya, saya perjakinan ini bukan human error. ero, ero, api lebih pada antar alam. Sudah, cukup biar. Saya persilakan kantor, mungkin ke labu yang disampaikan. Terima kasih, Pak Tengah. Tentunya, dengan dengan rasa sedih, rasa priatin, rasa buka yang mendalam. Setelah sama seluruh prajurit dan keluar besar TNI Angkatan Laut, saya menyampaikan rasa beda sungkawa dan rasa buka cita yang mendalam. Atas bukurnya, 53 prajurit Diu Kencana, Patriot Sejati TNI Angkatan Laut, pahlawan laut, Kusuma Bangsa, pengawal Merinang Galang, 402, yang bukur di Laut Bali dalam mengembangkan tugas negara. Semoga rumah mereka semua ditempatkan yang paling mulia di sisi Tuhan yang matuasa. Allah Sengaja Allah dan kebagian keluarga yang ditinggalkan, senantiasa diberikan cetabahan, keikhlasan, serta kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan besar baik dari Bahagian Kampoli, dari Basarnas, TNKT, yang tadi terkait, dan juga dari kapal-kapal luar negeri, saya ucapkan terima kasih yang sejam dalamnya sehingga proses besar ini telah membuat kita hasil dengan ditemukannya pada kapal dari Nagala 402 ini. Sebagian, terima kasih. Wira Ananta Rudira tambah sampai akhir Jalan Sumpah Jaya Mahi. Baik, rekan-rekan media sekalian, sekali lagi, saya mohon doa seluruh rakyat Indonesia dan dukungannya tidak hanya bagi upaya ini, tetapi juga untuk seluruh keluarga, prajurit, prajurit kita terbaik. Tabah, sampai akhir, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.